Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru Perihal kelanjutan nasib P1, P2, P3 yang belum lulus menjadi ASN P3K Guru 2023 Langsung informasi terbaru dari Kemenpan RB Tentunya informasi yang kami sampaikan disini adalah merupakan informasi yang valid Teman-teman pastinya ya jauh dari berita-berita hoax ya Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi ya teman-teman ya Informasi-informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Baik teman-teman terkait dengan kelanjutan nasib P1, P2, P3 yang belum lulus menjadi ASN P3K Guru 2023 Ini ada beberapa informasi terbaru dari Kemenpan RB Kita langsung saja teman-teman ya to the point ke informasinya Ya disini teman-teman ya teman-teman perlu ketahui Menteri Anas pastikan seleksi P3K 2024 tetap prioritaskan honorer K2 dan non-K2 Alhamdulillah ya jadi ini menjadi salah satu kabar bahagia bagi P2 teman-teman ya P2 dan P3 yang belum lulus menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023 Ini langsung dari Menteri Anas teman-teman ya Jadi kalau misalkan anggaplah teman-teman ya Tapi saya doakan mudah-mudahan lulus lah ya Tapi kalau misalkan seandainya teman-teman ada yang tidak lulus menjadi ASN P3K Guru Kemudian posisi teman-teman itu anggap pelamar kebutuhan khusus baik P2 dan P3 Maka di seleksi P3K 2024 teman-teman kembali akan menjadi prioritas untuk penuntasan teman-teman ya Jadi tidak usah khawatir karena memang ya target dari pemerintah adalah bagaimana menuntaskan guru-guru honorer Yang sudah lama mengabdi teman-teman ya Nah jadi intinya disini Menteri Anas itu memastikan seleksi P3K 2024 tetap diprioritaskan untuk honorer K2 dan non-K2 Kabar baiknya teman-teman ya setelah P3K Guru 2023 maka akan digelar lagi P3K Guru 2024 pastinya teman-teman ya Baik Disini katakan ya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas Memastikan teman-teman ya Memastikan disini seleksi P3K 2024 tetap memprioritaskan honorer K2 dan non-K2 Berarti termasuk P1, P2, P3, P4 yang belum lulus teman-teman ya menjadi ASN P3K Selain perkerutan P3K tahun depan pemerintah juga akan membuka seleksi CPNS Yang mengembirakan kuota talenta-talenta digital diberikan lebih banyak dibandingkan tahun 2023 Alhamdulillah ya Jadi nantinya akan ada namanya kuota talenta-talenta digital teman-teman ya Dan jumlahnya untuk kuota talenta-talenta digital untuk diangkat menjadi P3K dan CPNS Ternyata jumlahnya jauh lebih banyak teman-teman ya dibandingkan di tahun ini ya di tahun 2023 maksudnya Nah disini kita lanjutkan teman-teman ya Pengadaan CASN 2024 ya diprioritaskan untuk tenaga non-ASN teman-teman ya Termasuk honorer K2 Fresh graduate juga mendapatkan porsi banyak ya Kata Menteri Anas Lebih lanjut dikatakan arah kebijakan pemenuhan ASN 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar teman-teman ya Yakni guru dan tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, dan lainnya Nah tentunya seperti itu ya jadi bukan hanya guru sebenarnya teman-teman ya bukan hanya guru dan tenaga kesehatan Tapi juga untuk jurusan-jurusan yang lain Tapi yang diprioritaskan itu adalah guru dan tenaga kesehatan Tentunya ini menjadi kabar baik bagi P1, P2, P3, dan pelamar umum Yang nantinya dinyatakan belum lulus teman-teman ya Ada harapan lah ya di tahun 2024 Proyeksi kebutuhan ASN 2024 diperuntukkan bagi instansi pusat, daerah, dan lulusan sekolah kedinasan ya Menteri Anas menegaskan teman-teman ya Pemerataan guru di daerah 3T terdepan terluar tertinggal menjadi salah satu fokus pengadaan di tahun depan Pemerintah juga akan memberikan afirmasi bagi guru honorer yang telah mengabdi di daerah 3T Agar bisa diakomodasi ya menjadi P3K Terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN Menteri Anas telah melaporkan kepada Presiden terkait solusi penataannya Sebenarnya sejak 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN Anas mengungkapkan rekrutmen CISN 2024 menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodasi Proyeksi sisa tenaga non-ASN termasuk ex-honorer K2 dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023 Wow, P2 sepertinya ini betul-betul ya dimata-matai untuk dituntaskan teman-temannya di tahun 2023 Yaitu kategori 2 teman-temannya Dia berharap dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN Beberapa alternatif solusi sudah disampaikan Menteri Anas kepada Presiden Jokowi Lanjut dikatakan kebijakan rekrutmen pada 2024 diharapkan teman-temannya Mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital Rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital Arah rekrutmen ASN talenta digital ini untuk berfokus pada penciptaan nilai tambah ekonomi Seperti itu Apa peran P3K yang bisa diambil oleh P3K dalam Merdeka Belajar Dan nanti pertanyaannya bagaimana pola karir atau pengembangan diri bagi guru P3K ke depan Bapak-Ibu yang saya banggakan Dengan segala rasa syukur kita bisa sampaikan kepada Bapak-Ibu semuanya Tahun ini 544.292 saudara kita di seluruh Indonesia itu sudah menjadi P3K Saya perhatikan untuk Jawa Tengah Karena Jawa Tengah adalah yang masih banyak P1 yang belum terakomodir Karena saya sempat datang Datang langsung ke Gubernur saat itu Di menit terakhir untuk bisa mengusulkan Ya menit-menit terakhir Saya pikir tidak ada risiko Karena akan segera berakhir jabatannya Tetapi saat itu belum bisa ditambah formasinya Jadi segala cara saya lakukan Kami lakukan agar daerah-daerah yang usulannya Formasinya masih belum maksimal Saya datangi Gubernurnya Dan di Jawa Tengah pun juga saya datangi saat itu Mungkin teman-teman guru honor disini tahu ya Saya datang ke sana untuk mengkomunikasikan hal ini Dan bercepat cukup panjang terkait dengan hal ini Tapi Bapak-Ibu jangan berkecil hati Masih ada kesempatan satu raunda lagi tahun depan Bagi Bapak-Ibu P1 ataupun honor Yang masih belum mendapatkan penempatan saat ini Saya sampaikan dengan kegembiraan Mengapa kita hari ini mengambil tema rayakan bertiga belajar Karena patut kita syukuri dan kita rayakan Ada 544 ribu guru honor Telah menjadi ASN P3K tahun ini Dan tahun ini formasi yang kita usulkan 600 ribu Tetapi Alhamdulillah Dengan perpanjangan-perpanjangan yang kita mohon Itu bisa menambah formasi lagi Menjadi 296.059 formasi Dan saat ini teman-teman guru kita Sudah melakukan ujian Dan jika tidak ada aral melintang Maka awal tahun depan jumlah guru honor kita Menjadi P3K bertambah menjadi 500-840 ribu Itu satu prestasi yang luar biasa Dalam sepanjang sejarah